tim dendro yang paling gampang untuk dibullt banget dan cukup ngendong yang damage nya sakit buat karakter hyperbloom guys jadi tim dendro yang paling gampang untuk dibullt banget dan cukup ngendong yang damage nya sakit jadi kalian bisa pakai satu karakter dendro satu karakter dan satu karakter elektro untuk yang dendronya opsi free-to-play nya kalian bisa pakai ini ini udah pasti punya kesesi si si traveler gejah si traveler udah pasti punya ataupun bisa terbaiknya ada si ini gejah si naik itu terbaik itu terbaik dimanapun ya si naiknya nggak punya kan bisa pakai ini ataupun mungkin dulu aku pernah pakai ini tapi kayaknya kurang guys ya kurang tapi kalau kalian enggak punya ya udah pakai dendro lah ini juga bisa kecoleh enaknya pakai ini kalian cukup pakai skill aja jangan kalau pakai ini kalian butuh ulti ini kalian juga butuh ulti kalau untuk eksplorsi aku lebih sarankan pakai ini tapi untuk yang untuk memang parti spiral untuk yang kompiti pake lah ini lebih enak tapi yang lebih bagus pakai tim pake ini ya si naik aja itu terus ada satu karakter namanya hidro gejah hidro kan bisa pakai sing cu ini opsi-opsi yang terbaik free-to-play terbaik ya pakai sing cu aja sing cu ini berapa pun yang lebih dia bisa masai gejah ini dia bisa masai terus buat bisa micu belum dari dendro yang udah terpicu di lawannya gejah jadikan bisa pakai sing cu terbaiknya kalau nggak punya sing cu terbaiknya lagi bisa pakai yalan kecilan itu opsi terbaiknya gitu gitu cincu atau yellow kalau nggak punya gimana Bang ya pakai barbara mungkin begitu plate masih bisa biar kayaknya kurang jadinya sing cu lagi minimal sing cu lagi minimal sing cu harusnya kan sudah punya langsung jadinya terus alu untuk yang elektronya fitur baiknya udah pasti Kuki gas kuning kukir terbaik bisa jadi hiper gejah saingannya yaitu si Raiden gajah ini punya positif negatif jadi kalau misalkan si Kuki itu dia itu bisa nge-heal terus untuk ngepicu percikannya si Kuki itu ini butuh 1,3 jangka kalau maka Redden dia itu 0,9 lebih cepet gajah tapi aja tapi sih enggak bisa ngehilangnya gitu di ada positif negatifnya jadi mau pakai Kuki atau mau pakai Redden aku lebih prefer ke Kuki soalnya kalau pakai Redden itu sayang-sayang juga resmi potensinya besar untuk masuk di buat di tim yang mengandalkan bersih apa misalkan VR tim rasional jadi gitu ke sini terus opsi ini terakhirnya Bang Apop itu terakhirnya ini sangat-sangat fleksibel dan sembarang gejah tak karep-karep sama yang terbaik kalau pakai si ini bisa jadi nanti jadi tim seperti sebelumnya atau bisa dibilang quick belumnya ini gajah quick belumnya ini ataupun bisa kan jadi on-screen kalau misalkan online tinggal yang tinggi konflik ataupun kan enggak ada untuk enggak masalah juga sih aku dulu juga misalkan ininya kalian ganti lagi siapa ya mau mau apa ya terserah sih terserah mau ini juga bisa guys opot-opotan gejah bisa apapun ini juga bisa yang tinggi enggak enggak nyolong belum yang akan dibicu oleh si ini jadi sangat fleksibel tim terbaik menurutku yang aku punya sekarang gejah teman terbaik menurutku jangan bisa pakai ini atur cepat nih tim terbaik yang aku punya jadi ini ini terus ini sama sih nah ini tempat terbaik banget kes jadi simpul belum atau bisa dibilang tim hyper belum spread al-hitam mengerikan ini demiknya mengerikan cuman dia bisa dibilang enggak 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 apa ya enggak gampang-gampang banget banyak karena al-hitamnya harus dikontrol biar dia dapetin tiga stak terus ya biar dia bisa teratas teratas ya ganti kastiknya yang pengen khususnya pakai krayo bisa enggak bang bisa jangan pakai sini guys misalkan gini gajah bisa jaga jadi nanti yang penting kan sebelumnya itu enggak 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 bisa direksion sama si kray jadi masih bisa hati-hati begini jadi jadi tim apa namanya nampak lu namanya bis heber-heber-heber-heber-heber-heber jadi masih bisa-bisa aja ya enggak akan ganggu guys enggak nganggu malah sekali-kali bakal terpicu free sugar akan terganggu aman-aman tapi terbaik tetep gajah terbaik tetep ini ataupun eh ataupun gini guys aku dulu juga punya terbaik lagi ya ini guys ini lebih basah lagi nih lebih basah lagi lebih sakit ini juga ini juga bisa guys ataupun sama Purina Purina bisa nggak ya Purina bisa-bisa aja guys kalau Purina berarti kalian butuh healer partisi gini bisa gejauh kurang aja tapi kurang basah sih jangan sih jangan sih jangan pakai Purina Purina terlalu mahal untuk masuk tim heber-heber-heber terlemah jadi cukup itu tadi ajalah yalan sama ini bisa lah ini aja udah oke guys ya ataupun nah kalau kalian enggak butuh healer ini guys lebih mewah lagi nih ya lebih mewah lagi nih buat free-to-play buat para awal-awal newbie sangat cocok untuk ini jadi dulu aku sebelum mengenal karakter berdung so buat apa buat extra aja susah guys telah menanggap belum anjir ekspor begitu sangat mudah aja bos manapun bisa dilipas guys musuh-musuh apapun bisa dilipas sangat oke latihan never belum untuk pemulai bus boot f2p nya bisa mas boot f2p Oh iya bootnya belum bisa oke aku posisikan aku ini f2p banget gejauh posisikan aku ini f2p banget tapi yang enggak tuh itu tuh banget maksudnya kita punya karakter bintang empatnya aja lagi ya bintang empatnya gejauh jadi tempatnya misalkan aku pakai ini terus aku pakai si sing cu sama si ini gejep nih tiga orang ini satunya bebaskan satunya bebas terserah siapa mau si siapa satunya ini mau si siapa mau si siapa mau si siapa em siapa ya enaknya mau bisa buat nah mungkin bisel amin bisel aja oke oke ini ya misalkan aku punya satu tim berbeda kita abaikan biselnya kita punya bisanya dulu sekarang fokus di ditek di travel ride dendro lalu sing cu sama si pokey gejah untuk bootnya simpel parah gejah sangat simpel parah di ini gajah di traveler ini yang paling penting itu adalah biaya energi ricas yang penting dia itu memicu itunya guys memicu ultinya itu dia selalu ada di arena itu aja jadi kalian fokus di sukunyata energi ricas ini bisa kalian ganti mungkin di papo ya terbaiknya mungkin papo juga papo bisa ini nah yang penting energi ricas lain tinggi ricas yaitu pokoknya harus konsisten nge-burst jadi cas opsi keduanya kalian bisa ngejar ke setrektu damage base attack nya dia pakai attack jadi pakai attack jadi itu gede em kayaknya enggak sih eme enggak tapi bolehlah dikasih itu daripada dev ataupun exp enggak sama sekali mending em jadi nyatanya bisa pakai favo kejam atau tepatnya kalian bisa pakai kek wajib pakai debut memori gajib memori karena dia itu bisa menurunkan sistem dendro nah mantep kok harus pakai dendro pakai debut memori terus untuk untuk yang dikejar jelas gejah untuk untuk ininya energi ricas aja terus ini akan bisa pakai dendro bonus ataupun sama crit jadi energi ricas dendro crit terus sub step yang dikejar ngejar nge-ricas aja nge-ricas attack retret ke demik itu lakukan jadi gini gajah HP enggak guna deh enggak guna gini emm mungkin guna sesuatu enggak enggak pokoknya em masih lumayan lah daripada dev ataupun exp itu aja ke jadi terus untuk yang ini aja untuk yang sing cu dia fokus juga di energi sama di attack jadi yang balance aja oke senjata terbaiknya pakai sakri gajah udah belas pakai sakri dan bisanya kedua kali kalau bisa refermennya kalian tinggikan lebih bagus ya biar dia bisa nyekilnya dua kali presentasinya lebih tinggi aja untuk artefaknya kalau misal gak punya sakri pakai favo bisa yang energi ricas aja teknik ricas untuk f2p ya terus untuk ininya pakai empat emblem ya udah pasti empat emblem nah empat emblem fokusnya disini ini kan bisa kalau misalkan enggak kira-kira terpenuhi kan bisa ke etek-etek ini kalau enggak misalkan kok kayaknya kok kurang kan bisa negeri jasa nih dia ngebersus ngeberset aja gitu biar membasai game ekra belakangan di samping dia bisa bahas air eh belumnya tercipta terus ini pakai terbit bonus minyak ricas substatenya yang penting energi ricas gajah tetapi demikin ricas attack nah udah itu bisa kejar terus lanjutkan konstelasi gejauh yang paling bagus sendiri c6 gejauh kejar c6nya senjata biar mantap Oh iya ini tadi belum gejauh untuk tak ininya gejauh baik untuk demik udah pasti yang ini kron kan aja guys kron kan guys ini kron kan terus yang ini boleh lah ini 9 boleh minam karena kita nggak boleh basic attack yang paling penting ini gak siang yang berseni bersih akan kron kan lah neng tadi ini nah ini nih meningkatkan tiga detik lewatis lewatini yang penting ini guys yang paling penting ini cc2 jauh tahu kita harusnya c6 lapan jika traveler bintu ke-6 lagi nah untuk si kukir gajah si kukirnya itu yang paling penting sendiri yaitu level karakter 90 gajah ini pemicu demik tertinggi punya demiknya tuh si kukir jadi ini 90 wajib sama em setinggi-tingginya udah itu aja jadikan butuh level sama em level em senyatanya udah pasti aja udah pasti pakai alam ini alam master ini guys PR sting opsi lainnya ada udah banyak tapi itu playnya akan bisa bikin ini guys di krak nah ini kan bisa pakai ini alam er sting remer masteri refermennya sering-seringinya boleh enggak ngepeksi yang mp-nya tepaknya udah pasti pakai tutetrim kapasitas untuk yang dikejar pokoknya emm mudah emm nah ini adalah yang unik ini oh ya enggak sih ini bisa kadang-kadang pakai link bonus gak bisa pakai link bonus karena ada diminishing return lah kalau bisa jadi kalau em udah tinggi tuh kalau ditinggal lagi tuh bakal kayak demiknya enggak sebegitu naiknya tinggi tapi lebih baik sih emm jadi yang saatnya dikejar udah emm sama HP guys HP juga penting dan klik terdp nggak berguna untuk sini SP lebih penting untuk nambah by heelnya jadi yang perlu dikejar emm Anda pasti terus subscribe-nya akan bisa ngejar emm sama HP udah kalau ngritas tapi enggak terlalu penting yang bisa masuk yang penting bisa timnya pas begitu dia ringnya udah ilangkan masuk lagi bawa ring kuda Oke Oke jelasinnya konstilasi Iya setiap tingginya konstilasi channel pun dia udah jalan jalan banget yang ini boleh nih c2 nih tiga detik grassring ini kita boleh soal mau ngejar c2 talentanya enggak ini enggak dinaikin pun enggak apa-apa aja tapi kalau buat kayak kalian boleh sih putut ini buat dirinya sih buat dirinya geja lumayan ini buat dirinya nah ini boleh sih buat diri versinya boleh-boleh aja yang paling penting sih ini prioritasnya ini ini buat gila dan tiga itu gajah tiga karakter utama empat karternya bebas kalian mau kaji visual kalau kalian mengasih siapapun bebas yang penting tiga karternya udah jalan tadi di sana jalanan bebas kalian ya Terima kasih telah menonton!